7 Game Buatan Indonesia Yang Mendunia Tahu Bulat, game yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini dibuat oleh OnGame. Sebagai developer, OnGame berhasil mengangkat fenomena pedagang Tahu Bulat keliling yang sempat menjambur di Indonesia menjadi game yang unik dan autentik. Tidak hanya itu saja, game Tahu Bulat sendiri sudah mencapai angka 5 juta pengguna dan memiliki school yang bernama Tahu Bulat 2. Game ini juga berhasil masuk ke dalam daftar 30 besar top browsing di Google Play. Seed Vision Seed Vision awalnya adalah sebuah komik, lalu berkembang menjadi game dengan grafik dan kualitas yang tidak main-main. Di dalam studio selaku pengembang game ini, pembalutnya dan game re-adventure, RPG, dan visual novel. Di sini pemain akan memecahkan tegak degi dan juga melakukan pertempuran. Tidak hanya itu, permainannya juga bisa memilih senjata utama untuk bertarung di medan pertempurannya. Dread Out Dread Out adalah game horror buatan digital happiness yang sempat booming setelah dimainkan oleh YouTuber terkenal, PODP. Game ini memiliki premis utama seorang siswi SMA, Linda, terjebak dalam kota yang angker. Dread Out berhasil menarik minat banyak gamer di dunia, karena mampu membuat pemain merasakan berdebar-debar dan ketakutan. Di balut dan visual yang bagus serta cerita yang menarik, game ini berhasil mengenalkan hantu-hantu hasil Indonesia ke kancah dunia, seperti pocong dan kucil anak. Cheese Man Cheese Dikembangkan oleh developer asal Yogyakarta, game ini berhasil menunjukkan keunikannya ke kancah dunia. Dalam game ini ada karakter hewan lucu yang kelaparan dan diceritakan sedang berusaha mencari makan. Para pemain diharuskan mengarahkan hewan kelaparan ini ke makanannya dan menyapukan jari. Namun hati-hati karena ada rintangan yang harus dilewati di dalamnya. Battlebox Pernah gak memainkan game Blaine vs Zombie di komputer waktu di sekolah dulu, Indonesia juga memiliki game yang mirip dan nama Battlebox. Game ini mengusung konsep bertahan dari serangan musuh, hanya saja karakter yang digunakan benuan sahas Indonesia. Dalam Battlebox, pemain diharuskan membantu seorang anak bernama Maya untuk mendapatkan kembali barangnya yang hilang di pasar gelap. Dalam misi ini, setiap pemain dapat memilih karakter yang unik dan kekuatannya masing-masing seperti pasukan pegu runcing atau gatut kaca. Night Simulator for Walking Mengusung konsep arcade game simulator, game ini berhasil menghadirkan suasana bersenang-senang saat jam kerja kantor. Saat memainkan NCVW, pemain wajib berhati-hati agar tidak ketahuan oleh bos atau rekan kerjanya dan tidak dipecat. Dengan konsep yang menarik namun sederhana, game buatan Indonesia ini sangat cocok untuk dimainkan di waktu istirahat kerja. Saat berlisannya, NCVW berhasil mendapatkan 3 juta viewers dalam waktu singkat. Infectionator Survivors Game yang satu ini mengusung tema zombie dan konsep strategi bertempur. Cita pemain dalam game ini diharuskan untuk melawan zombie-zombie yang mereka temui dan berjuang untuk tetap bertahan hidup. Dan kesulitan yang terbilang tinggi, strategi menjadi kunci utama untuk bisa menangkan game ini. Wallahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya.